Halo teman-teman, kembali lagi dengan Game Game, kali ini saya akan membahas tentang Sawahago, game ini pernah dirilis di Hago namun ketika itu masih dalam status beta test, kurang lebih ada 2 bulan dan sekarang Sawahago sudah resmi rilis di aplikasi Hago, nah dalam hal ini Hago menyediakan beberapa fitur dan item-item baru, yang pertama adalah 15 item tanaman baru yang bisa kalian tanam di Sawahago, seperti halnya tumbuhan jari ini, tumbuhan ini kalau tidak salah tidak ada di shop ketika beta test, yang ada tumbuhan jari ini kita dapat ketika kita membersihkan tumbuhan atau tanaman yang telah kita panen uniknya disini ada tulisan diskon terbatas, dalam hal ini yang dimaksud adalah pembelian untuk setiap harinya untuk item ini dibatasi dan kalau tidak salah untuk pohon jari ini setiap harinya kita bisa membeli 4 kali yang kedua membeli bubuk, dalam beta test kita tidak bisa membeli bubuk dan sekarang kita bisa membeli bubuk namun itu harganya sangat mahal, ya cukup mahal lah untuk sekarang yaitu per itemnya Rp50.000 dan itu pun dibatasi dalam sehari kita bisa membeli hanya 3 kali yang ketiga mengupgrade lahan kongsi ketika beta test kita tidak bisa mengupgrade lahan kongsi yang bisa kita upgrade adalah lahan-lahan kita sendiri dan sekarang kita bisa mengupgrade lahan kongsi seperti halnya mengupgrade lahan-lahan yang lainnya dan untuk ke-14 tanaman yang baru itu saya tidak tahu karena ya tidak ada rincian untuk update di hago ini dan kemudian saya juga lupa akan tanaman-tanaman yang ada di hago di awal permainan sawaku kita diberikan video flashback tentang si kakek dan si cucunya yang melakukan kegiatan secara bersama-sama seperti menyangi rumput, menanam, kemudian memancing, ataupun berternak udang dan disini ada sebuah spot yang bisa digunakan untuk memancing dan sangat saya sayangkan jika developer hago tidak menggunakan spot ini untuk fitur memancing seperti halnya di cerita flashback si kakek dan si cucu Terima kasih telah menonton!